Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman selanjutnya tangan sehat bersih dan selanjutnya kesehatan. Terus ditutup channel ini di rumah saja. Nah, berita yaitu tentang kenaikan PPN sebesar 11% di Indonesia. Bagaimana dengan harga ponsel atau smartphone di Indonesia? Dilansir dari berita online dari tekno.kompas.com yaitu PPN naik jadi 11%, harga ponsel di Indonesia bakal makin mahal. Penjelasannya yaitu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan atau Kementerian Keuangan memutuskan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN naik menjadi 11% dari semula 10%. Kenaikan ini akan segera berlaku efektif persatu April 2022 mendatang. Kepulisan ini sesuai dengan amanat undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UUHPP. Menurut firma Research International Data Corporation atau IDC, keputusan ini juga berdampak pada produk elektronik seperti smartphone, tablet, smartwatch, dan kawai lainnya. Sebab produk elektronik tidak dikategori kebarang bebas PPN. Oleh karena itu, smartphone dan produk elektronik lainnya mengalami peningkatan harga setelah PPN 11% mulai berlaku. Seperti yang tertulis di UU nomor 7 tahun 2021 atau UUHPP pasal 4A ayat 2, elektronik tidak termasuk barang bebas PPN. Sehingga, kenaikan harga dapat dialami oleh smartphone, wearables, tablet, atau bahkan barang-barang elektronik lainnya. Kata Vanessa Aurelia Associated Market Analyst IDC Indonesia kepada Kompas Techno selasa tanggal 19-3-2022. Namun, kemungkinan tidak semua vendor HP serta merta langsung membuatkan tahap PPN baru ke konsumen. Menurut Vanessa, setidaknya ada dua kemungkinan bagi vendor smartphone atau perangkat elektronik lain untuk menyiasati kenaikan PPN. Pertama, kenaikannya ditanggung konsumen dalam bentuk kenaikan harga akhir perangkat. Kedua, kenaikan PPN akan ditanggung oleh vendor atau distributor. Sehingga, harga akhir produk tidak berubah dari sebelumnya alias tidak naik. Ada pula opsi bagi vendor untuk menanggung kenaikan PPN pada produk tertentu seperti model entry level. Dan produk premium kenaikannya dibebankan ke konsumen. Strategi yang diambil, tiap vendor akan berbeda, jadi bisa saja ada vendor yang meningkatkan harga akhir beberapa perangkat mereka dan ada yang tidak. Itu jarnya. Panessa juga memenaksir beberapa importer atau distributor produk elektronik. Mereka memasukkan lebih banyak barang ke Indonesia mengkenaikan PPN berlagu 1 April. Response OPPO dan Realme atas kenaikan taruh PPN. Sebagai vendor smartphone yang beroperasi di Indonesia, OPPO dan Realme juga terdampak kenaikan taruh PPN 11%. Namun, kedua perusahaan ini belum memutuskan strategi yang akan dijalankan setelah taruh PPN berlaku 1 April. Terkaitan ini, OPPO mengatakan pihaknya belum menetapkan perubahan atau kenaikan harga untuk ponsel-ponsel yang mereka jual di Indonesia. Kenaikan PPN baru ditetapkan 1 April 2022 dan hingga saat ini, atau kenaikan atau penurunan belum ditetapkan untuk produk-produk OPPO di Indonesia. Ujar Republic Relations Manager OPPO Indonesia, Arya Medianto kepada Kompas Tekno. Untuk strategi seputar kenaikan harga sebagai investor PPN naik April 2022 nanti, Arya menjelaskan peluangnya belum menentukan apakah akan menggunakan strategi penjualan dan pemasaran yang berbeda atau tidak. Sebab hingga saat ini, lanjut Arya, produk-produk OPPO di jual di tanah air masih memiliki harga sama dan belum ada perubahan yang signifikan. Sinada dengan Arya, Marketing Direktur Realme Indonesia, Palson Yi, juga mengatakan bahwa Realme belum memiliki strategi untuk menaikkan harga produk mereka menjelang taruh PPN naik menjadi 11%. Mereka sebenarnya melakukan pemangkasan harga, namun ditetapkan pada model medelah sudah meluncur beberapa bulan lalu yang kini sudah ada suksesornya. Dan hal ini terbilang wajar dilakukan terbagai vendor ponsel. Kalau PPN naik menjadi 11%, Palson menjelaskan pihaknya bakal melihat terlebih dahulu bagaimana jalannya bisnis realme. Di tanah air, usai pemerintah menerapkan PPN menjadi 11%. Realme akan memantau dan mengevaluasi pada operasional bisnis kami terlebih dahulu dan atau lalu membuat strategi untuk menanggapi hal tersebut. Atau kenaikan taruh PPN ujar Palson kepada Kompas Tekno ketika dukung secara terpisah. Daya beli diprediksi menurun setelah taruh PPN naik. Menurut EDC, menaikan taruh PPN menjadi 11% akan menghebatkan penurunan daya beli masyarakat. Hal ini juga berlaku untuk daya beli smartphone. Meskipun dampaknya kemungkinan tidak begitu signifikan sebab menaikan harga pada smartphone juga ditaksir tidak begitu tinggi di mata konsumen. Pada kuartal 2 2022, pasar smartphone justru akan diramaikan dengan musim belanja lebaran dan suplai yang dinilai semakin menaik. Untuk itu, performa pasar smartphone pada kuartal tersebut ditaksir mengalami peningkatan. Selain karena adanya musim belanja lebaran, faktor lainnya yang akan mendorong permintaan yaitu expand jaringan 4G dan 5G. Jika berbicara mengenai performa segment, faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah musim belanja lebaran dan kondisi suplai yang semakin membaik. Jelas Vanessa. Rujuk pada performa pasar di periode-periode sebelumnya, meningkatkan shipment biasanya terjadi menjelang lebaran yang pada tahun ini jatuh di kuartal 2 2022. Faktor lainnya yang akan mendukung demand site adalah new user yang akan datang dari ekspansi jaringan 4G dan 5G. Pukasnya. Nah itu tadi adalah berita yaitu tentang kenaikan VPN menjadi 11% bagaimana dengan ponsel atau smartphone di Indonesia untuk harga atau penjualannya. Nah yang dilansir dari berita online dari teknik.kompas.com yaitu VPN naik jadi 11%, harga ponsel di Indonesia bakal makin mahal. Nah terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Dan agar selesai terkembang. Terima kasih.